Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel HADCBN Di video kali ini saya akan melanjutkan kisah yang berjudul Susuk Virjin Cerita ini ditulis oleh Nilam Chayo Jika kalian ingin membacanya secara langsung Nanti saya kasih linknya di deskripsi Dan buat kalian yang punya cerita ingin saya bacakan Silahkan kirim lewat email atau whatsapp admin yang ada di deskripsi Sebelum lanjut videonya buat kalian yang belum subscribe ke channel ini Mari bantu klik tombol subscribe nya Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini Dan kalau kalian suka dengan cerita yang saya bagikan Silahkan klik tombol like nya Dan bantu share video ini sebanyak-banyaknya Agar kalian tidak penasaran Yuk langsung aja kita mulai ceritanya Setelah pintu dikunci dari luar oleh Mbak Lasmi Wida melakukan apa yang diperintahkan perempuan tua tadi Dia segera melucuti pakaiannya Dan berbaring di atas tempat tidur Udara lembab yang bercampur aroma bunga Membuat tubuh tanpa benang itu menggigil Sebelum benar-benar berbaring dengan posisi terlentang Wida melihat cekliling kamar kosong Tidak ada orang lain disana Sementara lampu teplok yang dipasang untuk pencahayaan Semakin meredup bersama datangnya udara dingin yang entah dari mana Wida menahan nafas Membejamkan mata dan mengepalkan tangan menahan rasa takut Tubuhnya semakin terasa dingin dan kaku Sesaat setelah dia membejamkan mata Wida merasakan ada yang menjilat ujung kakinya Lalu naik ke betis Dan sekarang tubuhnya seakan ditindih oleh badan berat Wida bisa merasakan kalau bagian-bagian tertentu tubuhnya dipegang Sayangnya dia sudah berjanji untuk tidak membuka mata Dia menjerit dalam hati Apakah ini yang dinamakan melayani laki-laki Namun Wida tidak merasakan sakit Hanya saja tubuhnya merinding dan terasa kaku Sekujur tubuhnya terasa dingin Tangannya tidak bisa digerakan Begitu juga dengan kedua kakinya Wida hanya bisa pasrah Kalaupun nanti tidak berawan lagi Tidak masalah baginya Asalkan abdi bisa dimiliki Semakin lama tubuhnya semakin basah oleh keringat dingin Cukup lama Wida hanya bisa memejamkan mata dan bercakap-cakap dengan pikirannya sendiri Hingga akhirnya pakaiannya sudah melakat sendiri ke badan Wida membuka mata seperti perintah apalasmi Rasa was-was telah melayani laki-laki Membuat gadis itu melihat alas dipan yang tadi dia tiduri Tidak ada bercak darah Dia yakin tadi hanya ilusi Atau apalah namanya Yang jelas dia tidak merasakan sakit di sekujur tubuh dan alat vitalnya Wida berdiri dan menyeret langkah ke dekat pintu Namun dia kaget Ternyata Mbak Lasmi sudah membuka pintu dengan senyum mengembang Kamu sudah berhasil Wida Sekarang tinggal memasang susuknya Kamu sudah siap Sekarang Mbak Lasmi lebih bersahabat Senyumnya selalu mengembang saat menatap Wida Siap Mbak Kamu cuci muka dulu di belakang Di sana ada gentong berisi air Mbak Lasmi menunjuk ke pintu belakang Wida menurut Dia langsung menuju tempat yang dimaksud oleh Mbak Lasmi Langkahnya tertati Badannya terasa sakit semua Tapi kenapa tadi tidak rasa apa-apa Wida membatin saat membuka penutup gentong yang berbentuk kepala ceret Saat gadis itu menampung air dengan kedua belah telapak tangan Dia merasakan seperti ada yang mendekat Tengkuknya merinding Saat menoleh kiri dan kanan Hanya terlihat daun bambu yang bergoyang ditiup angin Cahaya bulan yang menerobos selah-selah daun kesat itu Membuat larik-larik cahaya ke tanah Wida menarik nafas panjang Lalu membasuh wajahnya beberapa kali Dinginnya malam mulai menjaluri persendian Ketakutan yang awalnya mengganggu pikiran Tiba-tiba musnah setelah air dari gentong kering karena sapuan jemarinya Wida Lama sekali kamu di belakang itu Mbak Lasmi sepertinya sudah tidak sabar menunggu Mendengar nada suara dukun itu menahan kesal Wida langsung bergegas masuk ke dalam Mbak Lasmi memintanya tidur di kain putih dekat meja kecil di depannya Asap kemenyan kembali menguat memenuhi ruangan kecil tersebut Sekarang Wida sudah merasa terbiasa di pondok itu Kamu sudah siap Wida yang sudah membaringkan tubuhnya mengganggu perlahan Susuk ini saya pasang di wajah kamu Tapi kalau kamu mau pasang di kelamin kamu Bisa dilakukan sehari setelah kamu melakukan hubungan badan dengan suamimu Perempuan itu mendekat dan memegang benda seperti jarum kecil Kendatipun Wida agak ngeri melihat jarum yang dipegang Mbak Lasmi Tetapi dia bertahan dan menenangkan diri Takut nanti Mbak Lasmi berubah pikiran Tidak sakit Tidak usah takut Mbak Lasmi seakan memahami apa yang ada di pikiran Wida Sekarang tarik nafas dalam-dalam Pejamkan matamu Kembali suara cempreng itu memerintah Sementara di luar sana Suara burung dan yang lainnya terdengar sahut-sahutan Seakan merasakan bahwa di pondok tersebut Dua manusia sedang melakukan sebuah kesalahan besar Ingin terlihat cantik demi mendapatkan cinta seorang laki-laki Dia rela bersekutu dengan dukun pemasang susuk Pejamkan mata kamu Mbak Lasmi berkilatan Telapak kaki Wida terasa dingin Rasa takut dilawannya dengan menggigit bibir Perlahan gadis itu memejamkan mata Tak lama dia merasakan jemari Mbak Lasmi mengitari seluruh raut wajahnya Lalu berhenti di kening Presis di antara kedua alisnya Aneh Wida tidak merasakan sakit Walau Mbak Lasmi menekan dengan kuat keningnya Sudah Sekarang kamu boleh pulang Sebenarnya Wida rada takut untuk pulang ke rumah hampir tengah malam begini Tapi apa boleh buat Dengan langkah berat Gadis itu kembali melalui pematang panjang Menuju jalan kampung agar segera sampai ke rumahnya Namun dia kembali harus dikejutkan dengan kedatangan seseorang secara tiba-tiba Dan memanggil namanya Wida Ayah Wida terkejut tidak kepalang Wajahnya langsung pucat Bibir gemetar Dia tidak menyangka sang ayah mencari sampai ke area pesawahan Wida menundukkan wajah Kamu dari mana? Sudah tengah malam begini masih berkeliaran? Suara ayahnya menggelegar Wida tetap menunduk Kamu dari mana? Kalimat tanya yang kembali diulang dengan tekanan Wida mengangkat wajah Dia ingat di bagian barat adalah posisi sawah mereka Jawaban pun didapat dengan dusta Dia tersenyum Sawah kita kurang air ya? Tadi siang aku lupa menutup paritnya Padahal belum siap ku siangi Makanya aku ke sawah biar besok airnya banyak dan mudah membuang gulma Laki-laki tinggi berkulit gelap itu mendekat beberapa kali Kenapa tidak kasih tahu ayah Wid? Kan ayah bisa lakukan Suaranya mulai melembut Wida tersenyum kecut Walau berhasil membohongi ayahnya Tetapi dia masih merasa was-was takut ada orang lain Yang melihatnya keluar dari pondok bahlasmi Kalau begitu Biar ayah yang menunggu airnya Sekarang kamu pulang Ayah khawatir nanti ada yang memindahkan air sawah kita Wida tercekat Kalau ayahnya ke sawah Laki-laki itu pasti akan tambah curiga Sebab air tidak mengalir ke sana Tidak usah ya Sudah banyak Maka hanya aku lama Mendengar keterangan sang putri Irman langsung percaya dan pulang ke rumah bersama Wida Selama di perjalanan Wida lebih banyak diam Kejadian di kamar kecil dan pengap tadi membuatnya sering merinding Wida ternyata ke sawahmu Irman langsung memberitahu istrinya Sebab warti sudah menunggu dengan wajah merah Ngapain ke sawah malam-malam? Tanyanya kemudian Irman menjelaskan Apa yang dia dengar dari putrinya tadi Warti akhirnya paham Dan menyuruh Wida membersihkan diri Berbohong untuk menyimpan kesalahan Pasti orang tersebut akan melakukannya di waktu yang lain Walaupun malam ini Wida bisa mengalabuhi kedua orang tuanya Belum tentu esok hari Malamnya gadis itu tidak bisa tidur nyenyak Meski sudah berusaha memejamkan mata Dia merapa keninya yang tadi ditekan oleh Mbak Lasmi Lalu dia bangkit dari tempat tidur Dan memandangi wajahnya di cermin lemari yang sudah berjamur Masih sama Tidak ada yang berubah Wida meresah Lalu kembali ke tempat tidur kecil yang di atas kasur tipis Tempat dia melepaskan penat selama ini Mena mungkin Abdi bisa jatuh cinta Jika ternyata wajahnya masih dekil Sebab dia menyangka kalau dipasang susuk Raut wajahnya akan berubah cantik dari biasa Kekesalan mulai timbul dalam hati Jangan-jangan Mbak Lasmi sudah menipunya Sementara dia sudah memberikan cincin satu-satunya Untuk mahar susuk tersebut Tapi apa? Dia tidak melihat perubahan di wajahnya Wida menggeliat ketika cahaya mentari Menyelaukan matanya Dia mengeluh badannya terasa sakit semua Sendi-sendi tubuhnya seakan goyah Terasa sulit untuk digerakan Wida Suara ibunya terdengar dari dapur Gadis itu tidak menjawab Sebab matanya terasa perih Wida Kali ini lebih kencang dari yang pertama Dia segera bangkit Menahan sakit di telapak kaki saat perjalan Iya bu Suaranya masih serak Sebab Wida tertidur menjelang subuh Anak gadis itu tidak boleh bangun siang-siang Bagaimana mau dapat jodoh Jika raja kimu sudah dipatok ayam Ibunya mulai merepet seperti mobil rusak Wida tidak menjawab Tetapi langsung ke kamar mandi Dia memasuh tubuhnya yang terasa bagai tanpa tulang Dia heran Kok bisa seperti ini Kamu kenapa Mesu begitu Ibunya menatap heran ketika Wida sudah berkemas untuk ke sawah Kecapean aja kali bu Kalau capek tidak usah ke sawah Biar ibu yang melanjutkan pekerjaan kamu Warti menatap anaknya sekilas Lalu kembali mengisi botol air minum dari ceret Wida tidak menjawab Dia segera bangkit dan membuat secangkir teh panas Kalau tidak enak badan Biar ibu saja Wida kuat bu Hanya saja ngantuk Kilahnya pelan Ya sudah Ibu bungkusin nasi untuk makan siang kamu ya Berarti hari ini ibu bisa ke ladang dengan ayah Berarti meminta jawaban pada putrinya Iya bu Tidak apa Dengan berat hati Wida akhirnya pergi juga ke sawah Walau pikirannya campur aduk Gadis pendek itu tetap ramah kepada Siapa saja yang ditemuinya di jalan Sebab Pagi seperti ini memang banyak masyarakat yang lalu lalang Ke sawah dan ke ladang mereka Udara belum terlalu panas Karena mentari belum mampu beretas kabut yang berkumpal Wida menghisap udara sebanyak mungkin Agar tubuhnya lebih segar Ketika melewati rumah Abdi Darahnya berdesir Pemuda itu ternyata sedang berada di halaman depan Sedang membersihkan ranting-ranting kering pohon jambu yang sedang berpunga lebat Pagi mas Wida menahan debaran dalam dadanya saat menengkur laki-laki pujaan hati Abdi menoleh sekilas Lalu tersenyum tipis Eh Wid Mau ke sawah ya Iya mas Hanya itu Bahkan Abdi sepertinya enggan berbalas kalimat Wajahnya datar dan terlihat murung Wida menggigit bibir menahan kesal Dasar susuk sialan Gerutunya dalam hati Gadis itu menarik langkah setelah pamitan pada Abdi Yang masih sibuk dengan pekerjaannya Dia merasa dicuekin oleh pemuda itu Sampai di sawah pun Wida banyak termenung daripada bekerja Walaupun sudah berada di tengah-tengah rumpun padi Dia tidak merasa bersemangat Padahal biasanya dia sangat senang dan nyaman Jika melihat liukan daun padi saat dibelai angin Bak ombak yang bergulung Wida berkata-kata dalam hati Keyakinannya pada susuk bah lasmi mulai pudar Sebab dia tidak melihat khasiatnya Namun dia dikejutkan dengan suara yang sangat dirindukan Mas bantu kamu menyaingi padi boleh Ini sudah pakai baju kerja Senyumnya mengembang dari pematang sawah Wida pura-pura bingung Tapi dalam hati dia bersorak kirang Laki-laki itu sendiri yang datang padanya Jadi tidak perlu lagi dia susah-susah mengejar cintanya Abdi Jangan mas Apa kata orang tuamu dan warga nanti Aku tidak enak Wida mulai memainkan peranya Itu akan lebih bagus Wid Abdi langsung turun ke sawah dan berdiri di samping Wida Bangsun mas Biar kita cepat dikawinin Dia tertawarnya Wida kikuk Ah mas ada-ada saja Kebenaran Wid Kamu tidak mau jadi istri aku Abdi menghentikan Wida yang sedang membuang gulma Di selarung pun padi Gadis itu langsung tegak dan menatap pemuda dengan tangan penuh lumpur itu Aku serius Wid Aku tidak yakin kamu mau menjadi suamiku mas Sudahlah Jangan besarkan hati ini dengan kata-katamu itu Mana mungkin kamu mau memperistih perempuan seperti aku Tidak ada yang bisa dibanggakan Wida tersenyum getir Kembali gadis itu melanjutkan pekerjaannya Di sela-sela daun padi yang melambai Dia menikmati ketampanan Abdi Dalam hati dia sangat bahagia mendengar penuturan laki-laki itu barusan Kalau dia tidak berharap menjadi istri Abdi Untuk apa dia mau melayani peliharaan bah lasmi Dan menyerahkan cincin emas satu-satunya Wid Cinta itu tentang perasaan Aku tidak peduli kamu mau cantik atau tidak Yang jelas aku nyaman berada di dekat kamu Percayalah Wid Abdi terus memandangi tubuh Wida yang timbul tenggelam diantara rimbunya rumpun Dewi Sri tersebut Kebiasaan petani di kampung ini memang bersiang gulma sampai dua kali Dan ini kali kedua Wida membersihkan tanaman ini menjelang batangnya memuncit Wid jawab dong Abdi kembali membuat Wida harus menghentikan aktivitasnya Mas Mas Bukannya aku tidak mau Tapi ini terlalu cepat Lagian aku tidak yakin orang tuamu setuju dengan niat kamu Aku orang miskin mas Masih banyak di luar sana gadis cantik dan berada yang bisa kamu nikahi Kembali Wida berusaha menjawab dengan diplomatis Panas mentari mulai membuat kedua insan itu bermandik ringat Lantunan irama perut Wida membuat Abdi terpinggal Ayo istirahat dulu Kamu pasti sudah lapar Abdi menarik tangan Wida Sementara di ujung areal pesawahan Beberapa pasang mata melihat dengan tatapan penuh tanda tanya Keduanya berjalan ke pondok sawah yang hanya memiliki atap tanpa dinding Angin berhembus melentakkan keduanya Setelah membersihkan tangannya Wida duduk dengan kedua kaki dilipat Seperti orang bersimpuh Kalau kita menikah Aku pasti sangat bahagia ditemani kamu jika bekerja di sawah Abdi kembali melancarkan rayuan maut Wida mendehem dan tersenyum simpul Jiwanya bergelora Darahnya berdesir setiap kali Abdi menatapnya sayu Ah betapa bahagianya bisa bersama orang yang kita suka Diri hatinya berucap Ayo mas kita makan Wida mengeluarkan kotak nasi yang dibawa Kamu aja duluan aku masih kenyang Kenyang Dari tadi tidak makan apa-apa Wida terlihat heran Abdi tertawa pelan lalu menengadakan wajah Aku kenyang melihat kamu Seorang perempuan hebat Ujarnya yakin Wida tercengang lalu berusaha menahan grogi dengan membuang wajah Ke sawah yang laksana permadani terhampar Ah mas Bener Wid Aku kagum sama keuletan kamu Mana ada anak gadis di kampung ini yang mau membantu orang tuanya ke sawah seperti kamu Makanlah nanti kamu pingsan Abdi berdiri dan mengangkat kedua lengannya tinggi-tinggi Melemaskan otot-ototnya setelah membungkuk sekian lama di dalam sawah Aku tidak akan makan Kalau kamu tidak makan mas Wida berucap pelan Kamu mau menyuapin aku Abdi membalikan badan Wida benar-benar cengah Dia salah tingkah mendapat perlakuan seperti itu dari lelaki yang membuatnya nekat semalam Perlahan dia menganggung Abdi pun mendekat dan duduk di depan Wida Ada hati yang mencintai Ada yang mungkin terpaksa karena pengaruh susuk yang dipasang di kering Wida Tetapi keduanya menikmati getaran yang membuat mereka malu-malu saat kulit saling bersentuhan tak sengaja Kamu malu? Abdi menatap mesra Wida Gadis itu menggeleng pelan Lalu menyuapkan nasi ke mulut Abdi dengan tangan gemetar Abdi tersenyum dan memegang pergelangan tangan Wida Saat gadis itu menyuapkan nasi ke mulut pemuda tampan itu Entah kenapa Abdi semakin berani Bukan hanya nasi yang dia makan Tetapi jari Wida pun dihisapnya pelan Sontak saja Wida kaget dan menarik tangannya dengan wajah memerah Rona di wajahnya mengalahkan warna langit yang terbiaya cahaya mentari menjelang tengah hari Rasa malu masih bersarang di hati Wida ketika Abdi menyanjung dan melampungkannya dengan kalimat-kalimat indah Mas nanti ada orang yang lihat Aku malu Wida berusaha menenangkan gemuruh dalam dadanya Dengan merpura-pura marah Padahal dia menikmati apa yang dilakukan Abdi barusan Bagus dong Biar bisa langsung dinikahin Abdi memang sudah kehilangan akal sehat saat berada di dekat Wida Begitu hebatnya susuk yang dipasang Mbah Lasmi Bukan hanya menjerat hati Abdi untuk Wida Tetapi mampu membuatnya kehilangan rasa malu yang biasanya dia junjung tinggi Mas serius? Kali ini Wida berusaha meyakinkan dirinya Kalau kamu tidak percaya Malam nanti aku akan membawa kedua orang tuaku ke rumahmu Abdi kembali melayangkan tatapan sayu dengan napas berat Wida melebarkan mata Merasa tidak yakin dengan apa yang barusan dia dengar Abdi meraih tangan kiri Wida Mendekatkannya ke dada Kamu rasakan detak jandung ini Hanya namamu yang ada di sini Jadi sekali lagi aku yakinkan Aku benar-benar ingin menikahi kamu Wid Kecuali kamu menolak dan jika kamu tidak mau Aku rela mati jika tidak bisa menjadi suamimu Abdi serius dengan ucapannya Mas jangan Aku akan pikirkan dulu jangan sekarang Bagai merpati Wida berusaha jenak dan kadang liar Agar Abdi semakin mengejarnya Wida bukan hanya nekat Tetapi juga licik Tapi aku mau secepatnya kita menikah Wid Aku sudah tidak sabar Tidak sabar ngapain? Wida kembali pura-pura bodoh Padahal semalam dia sudah merasakan Sentuhan tak terlihat di badannya yang tanpa menang Wid Aku ingin menikmati indahnya malam bersama kamu Aku ingin segalanya darimu Aku mohon Wid Abdi memohon dengan wajah memelas Wida tersenyum lebar dan bersorak dalam hati Akhirnya aku mendapatkan apa yang kuimpikan Mas Aku akan beritahu ibu dan ayahku dulu Tentang niat kamu Tidak usah Kami sudah mendengarnya Kalau kalian memang mau menikah Tidak masalah Tapi apa kalian bisa hidup dengan bertani dan berladang? Keduanya langsung menoleh ke sumber suara Orang tua Abdi dan Wida sudah berada di dekat pondok Karena keasikan bermain mata dan bercengkerama membuat keduanya tidak menyadari Kedatangan keempat orang tersebut Terang saja Winda tersenyum Begitu juga dengan Abdi Gimana dengan kelanjutan ceritanya? Kita tunggu di part selanjutnya Cukup sekian dulu cerita kali ini Subscribe dulu buat yang belum Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya Saya Hadi pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh